Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kejauh Bila teman-teman pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu cara mandi murai batu pemakan porsuperpit jadi teman-teman itu dalam merawat murai batu itu harus tahu cara mandinya ya kan Nah kemarin kan sudah saya bahas selalu jaga mandi jaga mandi ya kan kenapa kalau porsuperpit itu harus selalu jaga mandi karena dia itu panas ya ketubuh murai batu itu panas dan dia akan beraksi untuk emosinya tinggi nah gitu ya kalau porsuperpit itu mau gold mau red ya superpit gold atau superpit red itu kecenderungan meningkatkan emosinya Nah gitu ya teman-teman Nah jadi untuk meredam atau menstabilkan emosinya harus mandi sore atau mandinya malam eh terus apa lagi yang harus dilakukan yaitu usahakan sudah mulai dilatih masuk keramba ya teman-teman cara masuk melatih masuk keramba bagaimana bisa dilemparkan jangkrik ke dalam keramba Nah setelah itu biarkan dia masuk terus ditutup kandangnya biarkan dulu sampai 30 menit Nah gitu ya teman-teman biarkan dulu sampai 30 menit apakah dia mau mandi apa enggak setelah 30 menit coba di spray halus di spray halus gitu ya di dalam kerambanya itu di spray halus Nah jadi murai batu tersebut akan terpancing gitu kan terus kakinya disemprot ya kan dia nangkering di apa apa kayunya ya itu disemprot kayunya ya ketika udah 30 menit di spray halus ya kan terus kakinya disemprot nah gitu ya temen-temen itu terapinya berdia itu mau mandi di keramba melatihnya seperti itu terus ada pertanyaan lagi gini eh sebelum pakai purus perpit rajin mandi keramba nah terus pakai superpit kok enggak mau mandi ya umbro ya gitu ya terus maunya mandi cepuk nah itu bagaimana solusinya nah gini temen-temen nah di diperhatikan juga dia itu mandi cepuknya itu tiap hari atau apa kan gitu kalau misalnya tiap hari eh cepuknya itu diambil aja ya hanya sedih cepuk minum aja jadi kalau tiap hari dia mulai ngeculupin kepala ya berarti tiap sore atau tiap malam dimasukkan ke keramba nah ditunggu sebentar disitu ya 30 menit seperti tadi 30 menit dibiarkan aja dulu ya kan terus habis itu kalau enggak mau di spray dulu di spray habis itu kakinya disemprot ya tadi sama kayak tadi ya di depan caranya seperti itu untuk apa namanya melatih dia mau mandi di keramba seperti itu ya temen-temen nah itu yang perlu temen-temen lakukan untuk mandinya nah mempelajari mandinya ini bagaimana sih biar tahu maunya itu tiap hari atau dua hari sekali atau tiga hari sekali tiap malam dimasukkan ya tiap malam dimasukkan keramba nah gitu ya tiap malam dimasukkan keramba dia itu mau mandinya itu berapa kali nah tadi kan untuk latih latihan melatih mandi keramba kan itu kalau sudah eh mau mandi keramba nah mempelajarinya begini tiap malam masukkan keramba apakah setiap malam itu dia mau mandi atau tidak nah kalau dia itu mau mandi mau mandi ya berarti besok diulangi lagi nah besok mau mandi apa enggak gitu ya jadi untuk mengetahui tiap malam makanya jadi dalam satu minggu ini tiap malam dimasukkan ke keramba kalau misalnya malam ini enggak mau terus besok dimasukkan dia mau mandi keramba ya tanpa di spray ya gitu kalau di spray tadi sama disemprot kakinya itu untuk melatih mandi kerambanya kalau sudah ketemu mandi kerambanya mau mandi keramba nah itu baru dicari maunya seperti itu misalnya dua hari baru mau mandi nah besok lagi selang intinya kan hari kedua hari ketiga masukkan lagi ternyata enggak mau mandi setengah jam lebih gitu dia enggak mau mandi terus masukkan kandang besok lagi diurangi lagi ternyata besoknya dia mau mandi berarti itu ketemu dua hari sekali ya teman-teman itu cara mengetahui mandinya berapa kali sehari berapa kali dalam berapa hari sekali dia mau mandi ini ngomongnya jadi melibat gitu coba disitu jadi dalam seminggu ini ini dengan asumsi sudah mau mandi keramba ya teman-teman kalau sudah mau mandi keramba di terapi atau dikasih eh apa ya namanya eh dikasih tahu bagaimana dia itu mau mandinya itu tiap malam apa dua malam sekali itu ya kalau yang di spray terus disemprot kakinya itu cara melatih masuk mandi keramba gitu ya gitu ya teman-teman kalau sudah ketemu ya dalam seminggu itu tadi terapi seminggu tadi itu kalau sudah ketemu dia itu mau dua hari sekali atau tiap hari lah itu rutinkan ternyata ketemu tiap malam dia mau mandi ya udah tiap malam masukkan keramba gitu ya teman-teman jadi masalahnya gini karakter burung itu beda-beda ya teman-teman ada yang mau dua hari sekali ada yang mau tiga hari sekali meskipun dia mau makan pour super pit gitu jadi dia itu sudah mengukur tubuhnya sendiri gitu jadi jangan kita paksa itu kalau enggak mau mandi ya jangan dipaksa disemprot terus melepek jangan kecuali baru melatih ya melatih masuk keramba Nah itu ya teman-teman tapi kan teman-teman disini sudah paham ya gitu teman-teman kemarin apa namanya murai batu ekor hitam saya ternyata ada yang mau nuker ya udah guacor ya isian udah nambah kemarin kan katarak ya saya juga enggak tiga ngerawat murai batu katarak yang apa ya mata kataraknya tuh kering jadi kayaknya susah sembuh teman-temannya ama matanya itu sudah nitik putih terus dia kayak kempes gitu teman-temannya akhirnya tapi kemarin beliau nya itu yang nuker itu mau ya sudah enggak papa kan ditukar ama murai batu lepas totol nah gitu ya jadi dia ini baru dari trotol ke pastol dia masih dorong ekor kemarin saya tambahin jibleknya jiblek genung ya enggak papalah semoga di apa pajikan yang baru tambah gacor dan juara gitu ya saya enggak tega ya teman-teman kemarin obat kitolotnya juga saya bawakan ke beliau ya gitu ya langsung aja tuker gabung gitu aja ya gitu jadi mudah-mudahan ini yang tukeran ini ini bisa menjadi apa ya jagoan juga nanti bisa bisa tampil di gantangan ya mudah-mudahan ya kedepan teman-teman akan saya rawatin apakah dia itu jantan jantan apa betina ini belum belum tahu saya ya karena beliau nya juga enggak tahu ini jantan apa betina karena baru bawa dari kampung katanya gitu kemarin pulang kampung eh terus mau dituker sama murai saya ya sudah enggak papa kan gitu dia noktah empat ya teman-teman murai batunya noktah tempat nanti saya kasih tahu kan ininya murai batunya seperti apa itu jadi dia daunnya daun apa ekornya itu kecil ya daun lidi nah gitu ya teman-teman tapi masih dorong luar mudah-mudahan kalau jantan Alhamdulillah kalau betina pun juga enggak masalah demikian teman-teman akhirnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi